Oke, baik, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang constraint differential Kita coba mengilustrasikan dan membahasakannya dengan differential Sebelumnya kita sudah membahas ini ya, kita punya non-independent variables Misalnya sebagai contoh adalah dalam fisika atau dalam bidang kimia Ada f sama dengan fungsi pvt, di mana pv sama dengan nrt Kita bisa melihat bahwa ini ada beberapa variable Dan satu variable dengan variable yang lain non-independent Atau mereka dependent, mereka saling terkait Kalau v-nya besar, p-nya mengecil Kalau t-nya membesar, v-nya juga membesar, dan seterusnya Atau dalam bahasa lain kita menuliskan fxyz Kita mencoba memaksimumkan atau meminumkan fxyz Di mana gxyz-nya sama dengan suatu konstan tertentu Nah, jika gxyz sama dengan c Dan z-nya itu misalnya adalah zxy Bagaimana cara kita menemukan partial z terhadap x dan partial z terhadap y Jadi kita bukan saja ingin membahas maksimum-minimum Tapi juga partial derivative Jadi ini kita ingin mencari partial derivative-nya Kalau z-nya meningkat, x-nya akan seperti apa Kalau z-nya partial z terhadap x Oke Nah, kalau Sebagai contoh, kita memiliki sebuah persamaan X kuadrat ditambah yz ditambah z pangkat 3 sama dengan 8 Dan ini kita anggap sebagai fungsi g Oke, dan kita akan melihat di titik yang dekat dengan 2, 3, 1 Kalau x berubah sedikit Maka z juga tentu akan berubah Kalau y berubah sedikit Z, juga x dan y misalnya berubah sedikit Z akan terdampak, akan ikut berubah Seperti itu Jadi kita ingin melihat partial z terhadap x-nya Nah, kita bisa membuat sebuah formulanya Begitu misalnya Tapi itu adalah sebuah cara yang komplikasi Kita coba cara lain yang lebih mudah Oke Kita lihat, saya coba lagi soalnya disini Nah, kita coba cari diferensialnya Kita ingat lagi dari materi 2B tentang total diferensial Bahwa df itu sama dengan fx dx ditambah fy dy ditambah fz dz Maka g ini Ya, ini sebenarnya kan asalnya adalah Ini adalah g G ya Ini sebenarnya adalah g Ini kita ingin mencari dg-nya Nah, dg itu sama dengan apa? Sama dengan Sama dengan fx dx ya Atau gx Gx dx Ditambah g, y, dy Ditambah g, z, dz Nah, gx berapa? Turunan terhadap x itu sama dengan 2x Kemudian dx Kemudian g, y, dy G diturunkan terhadap y Berapa? Ini enggak ada y, 0 Enggak ada y, 0 Y, z diturunkan Akhirnya tinggal terisa d, y Kemudian diturunkan terhadap z Berapa? Ini tidak ada z, 0 Tidak ada z, 0 Jadinya 3z kuadrat Oh iya, disini ada ya Y, z diturunkan terhadap z Jadinya y Plus z pangkat 3 Jadi 3z kuadrat dz Sama dengan Nah, kenapa sama dengan 0? Karena ini kan konstan 8, dia tidak berubah Tidak ada perubahan Karena dia konstan Ya, maka D, diferensialnya adalah 0 Karena g sama dengan 8 Maka dia konstan Ketika didiferensialkan Maka dia tidak akan berubah Karena tidak akan berubah Maka nilai diferensialnya adalah 0 Pada titik 2 Oh iya, sebelumnya kita bisa cek dulu ya Bahwa 2, 3, 1 memang ada disini ya 2 kuadrat Ditambah 3 dikali 1 Ditambah 1 pangkat 3 Ya, hasilnya memang betul 8 Kemudian Oke Oke Nah, maka Pada titik 2 Kemudian kita inputkan 2 kali 2x 2 nya masuk ke dalam x Jadinya 4 Z nya itu adalah 1 Z nya itu adalah 1 Jadinya ini 1 D, dan ininya Masukkan 3 Ininya 3 Ininya 1 ya Jadi 3 ditambah 3 dikali 1 Kuadrat Hasilnya adalah 6 D, dikali DZ Kita dapat Sebuah persamaan ini Jadi persamaan ini adalah relation Antara perubahan X, Y terhadap Z Relation antara variable Oke, ketika Dx nilainya naik atau turun Mungkin DZ Akan terpengaruh Ya Jadi Terkait Ya, derivatif Antara satu dan lainnya Terkait Satu sama lain Oke Nah Kemudian kita persamaan ini Kita bawa ke sini Nah, jadi kalau kita melihat Melihat Z sama dengan Z, X, Y If we view Z sama dengan Z, X, Y Maka Kita bisa Oke Ini jadi kembali ke yang tadi ya Disini ada kondisi dimana Znya itu X, Y juga Begitu ya Ya oke Ini sebenarnya bukan Bukan lain ya Ini Dan Dan itu sehingga Z itu sama dengan Maksudnya gimana ya Misalnya jadi X Ditambah Y Ditambah Z Sama dengan 1 Maka Z itu sama dengan 1 min X Min Y ya Atau dalam katalin Z, X, Y Itu sama dengan 1 min X Min Y Seperti itu Jadi kita bisa melihat Karena ini konstan Kita bisa melihat Z itu adalah Fungsi dari X, Y Oke Nah, karena Z sama dengan Fungsi dari X, Y Maka kita bisa buat tadi apa D, Z sama dengan D, Z sama dengan Min 1 per 6 Ya ini kita pindah Pindah ruas Jadi ya 6, D, Z Sama dengan Min 4 D, X Min, D, Y D, Z sama dengan Min 4 per 6 D, X Min 1 Per 6 D, Y Sehingga D, Z Min 1 per 6 Keluar Ya jadi seperti ini Min 1 per 6 Dalam kurung 4, D, X Plus, D, Y Oke Kemudian Kita bisa Akhirnya mencoba Diturunkan Parsial terhadap X Kalau turunkan Parsial terhadap X Artinya secara Y Dia tidak ada Pergeseran Tidak ada perubahan Artinya D, Y nya Kita set sama dengan 0 Seperti itu Sehingga apa D, Z Sama dengan Min 1 Min 4 per 6 Min 4 per 6 D, X Begitu ya Nah Kalau turunkan Parsial Maka jadinya D, Z Per D, X Sama dengan Min 4 per 6 Atau sama dengan Min 2 per 3 Sedangkan Bentuk yang lain Adalah D, X nya yang Kita set 0 Berarti D, X nya Kita set 0 Berarti D, Z Sama dengan Min 1 per 6 Karena 0 kali 4 Jadi 0 Min 1 per 6 Kali D, Y Min 1 per 6 D, Y Sehingga D, Z Per D, Y Sama dengan Min 1 per 6 Seperti itu Oke Nah Sehingga kita bisa menemukan Peturunan parsial Z Terhadap X Peturunan parsial Z Terhadap Y Nah jadi secara umum G, X Ketika G, X, Y Sama dengan C Maka D, G Sama dengan G, X, D, X Ditambah G, Y, D, Y Ditambah G, Z, D, Z Ini kita Ingat lagi ini Dari materi 2B Tentang total diferensial D, G Seperti ini bentuknya ya Dan ini sama dengan 0 ya Seperti yang tadi kita Buktikan dengan Buktikan dengan persamaan Atau kita Contohkan dengan persamaan Yang ini Oke Kita lanjutkan Kemudian Sekarang kita Mencari Dia Z Ya Kalau Kalau yang dari tadi Dari yang ini Oke Nah kita lihat Bentuknya Seperti ini D, G Sama dengan G, X, D, X G, Y, D, Y Ditambah G, Z, D, Z Dan ini Karena ini tadi Sama dengan 0 Kita lihat disini ya Dan D sama dengan 0 Berarti ini kan Sama dengan 0 Begitu Karena D, G nya Sama dengan 0 Maka Kita bisa pindah Ruaskan G, Z Kita bisa pindah Ruaskan Yang lainnya ya Sehingga G Ini dari mana nih Kita coba Asal-masalnya Dari seperti ini G, Z D, Z Sama dengan Min, G, X D, X Ditambah G, Y D, Y Eh, min ya Ini harusnya min Oke Ini harusnya Jadi min Begitu Min, G Sehingga Kalau Ini juga Harusnya Z Ini D, Z Oke Maka Maka D, Z nya sendiri Itu akan sama dengan Min, G, X D, X Per, G, Z Min, G, Y G, Z, D Oke Ini G, Z G, Z nya pindah ruas Nah ini akan Jadi seperti ini Asal-masalnya seperti itu ya Sehingga keturunan parsial Z terhadap X Kita akan Y nya itu konstan Berarti dia Tidak berubah Kalau tidak ada perubahan Artinya berarti Diferensialnya D, Y nya Sama dengan 0 Begitu ya Sehingga Tersisa apa? Ya tersisa sebelahnya saja Sehingga Yang ini ya Sehingga kita bisa katakan Oh ini Sebentar Oh ini Ini harusnya D, Z Sehingga kita tersisa Karena Tadi ya Kalau ketika D, Y nya sama dengan 0 Berarti ini D, Y nya sama dengan 0 Maka tinggal tersisa ini saja Begitu ya Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi Jadinya ini Nah karena tersisa ini Maka Kita bisa lihat Turunan parsialnya Seakan-akan seperti D, X nya pindah ruas ke sini Sehingga jadi parsial Z Per parsial X Sama dengan Min GX per GZ Sama juga berarti Min parsial Z Per parsial Y Artinya ketika D, X nya sama dengan 0 Berarti tinggal tersisa ini Sehingga D, Y nya ketika pindah ruas Atau Atau menjadi Seakan-akan pindah ruas Begitu ya Menjadinya adalah Ini Akan sama dengan Min G, Y Per G, Z Seperti ini ya Oke ini bentuk yang Cukup unik ya Karena ada negatifnya disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih.